Satu pertanyaan dari mahasiswa saya, kok pembimbingan skripsi di setiap kampus berbeda-beda ya Pak? Ada yang pembimbingnya satu, ada pembimbingnya yang dua. Nah, enakan yang mana ya Pak? Antara pembimbingnya hanya satu dan pembimbingnya ada dua orang. Nah, menarik teman-teman. Saya akan coba jelaskan pertanyaan tersebut. Teman-teman, perkenalkan saya Robiulendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua. Seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai pembimbing skripsi. Tentunya kalau mereka banyak teman di kampus yang berbeda memiliki karakteristik ataupun jumlah dari dosen pembimbing yang berbeda-beda. Nah, kalau di kampus saya itu ada pembimbing skripsinya hanya satu. Mungkin di kampus-kampus yang lain ada pembimbing satu dan pembimbing dua. Nah, pertanyaannya apakah enak pembimbingnya hanya satu atau pembimbingnya hanya dua? Pertanyaannya itu saya akan coba jawab, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di at Robiulendra dan juga at skripsi mahasiswa. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan tadi, di setiap kampus memiliki aturan sendiri mengenai pembimbing skripsi. Ada yang satu orang dan ada yang dua orang. Tentunya kalau misalnya pembimbing dua orang itu dibagi. Biasanya pembimbing dua itu berhadapan dengan sistematika penulisan, pembimbing satu itu berhadapan dengan konten ataupun isi dari skripsinya. Nah, kalau pertanyaannya enakan mana, kalau pembimbingnya hanya satu atau dua tentunya memiliki plus minus, teman-teman semua. Yang pertama, saya akan coba bahas keuntungan kalau memiliki dosen pembimbingnya hanya satu. Kalau dosen pembimbingnya hanya satu, kalian bisa fokus ke satu karakter dosen. Kalian bisa berdiskusi hal-hal yang terkait dengan penulisan, juga dengan isi, dan pasti sesuai dengan dosen pembimbing. Berbeda kalau misalnya ada dua pembimbing. Yang satu tidak sepakat, maka kita harus ke dosen pembimbing yang lain juga. Misalnya ini sepakat, kita bingung. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Nah, itu kelemahan kalau kita memiliki dua dosen pembimbing. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Jika memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, misalnya kita menggunakan dosen pembimbingnya hanya satu, tentunya kalau misalnya dosen pembimbing itu sulit ditemukan, skripsi kita, atau sulit ditemui ya, bukan ditemukan, itu akan mengalami kesusahan. Kalau misalnya ada dua dosen pembimbing, tentunya satu, nggak bisa ditemui, atau sulit berkomunikasi, kita bisa berdiskusi ke dosen pembimbing yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya juga masalah karakter. Kalau misalnya dosen pembimbingnya hanya satu, dan hanya meng-asisi-asisi skripsi kamu, itu kan menjadi masalah juga. Nah, tentunya bisa diatasi kalau misalnya dosen pembimbing kamu dua. Dan banyak hal lagi, teman-teman, tentang dosen pembimbingnya satu atau dua, waktu kita lebih fleksibel ketika memiliki dosen pembimbingnya hanya satu. Jadi, ketika kita memiliki dosen pembimbing kedua, kita harus mencari kedua-dua dosen pembimbing tersebut. Tetapi, masalahnya bukan masalah enak pembimbing satu ataupun pembimbing dua, itu relatif banget teman-teman, jadi enakan yang mana. Tentunya, itu harus kalian fokuskan. Skripsi kalian harus fokus dari diri sendiri. Sebenarnya enggak masalah mau ada pembimbing satu ataupun pembimbingnya ada dua, kalau kita bisa berkomunikasi dan dosen pembimbingnya juga memberikan ruang untuk berkomunikasi, insya Allah skripsi kita akan lancar, selancar, bespatas jaya. Jadi, enggak berpengaruh kalau misalnya dosen pembimbingnya satu ataupun dosen pembimbingnya dua, tergantung kesukaan kalian, tergantung aturan yang di kampus ya. Jadi, tinggal disesuaikan saja, tinggal beradapsasi untuk mengerjakan skripsi dengan dosen pembimbing tersebut. Mungkin itu saja penjawaban saya tentang enakan mana antara ada dosen pembimbing satu ataupun ada dua dosen pembimbing. Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta full Instagram saya di atrobiliantra dan juga atskripsi mahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.